Pemirsa Indonesia terpilih menjadi Ketua ASEAN di tahun 2023. Dalam kepemimpinannya, Indonesia akan berfokus untuk meminimalisasi konflik serta menjaga stabilitas kawasan yang pelaksanannya menggunakan mekanisme ASEAN-Way. Promosi dan pelindungan isu HAM antar negara ASEAN juga akan terus didorong oleh Indonesia. Tadi juga membuka acara pertama. Tetapi juga permasalahan struktural yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi agar pertumbuhan ekonomi bisa menjadi inklusif. Air Langga juga mengingatkan penyebaran COVID-19 varian baru Omikron juga dapat mempengaruhi proses pemulihan ekonomi. Dan Omikron ini menunjukkan adanya ketimpangan vaksin antara negara maju dan negara berkembang. Kita ketahui Omikron muncul dari penunggu Afrika atau Afrika Selatan yang vaksinasi rate-nya baru 24 persen dan seluruh Afrika baru tata-tata 7 persen. Nah, pandemi yang tidak selesai ini akan mengganggu hidupan masyarakat dan juga mengganggu dari recovery daripada ekonomi. Air Langga menambahkan terdapat tiga topik utama dalam konferensi tingkat tinggi G20 diantaranya arsitektur kesehatan global, transformasi berbasis digital, dan transisi energi yang akan menjadi isu terdepan yang akan dibahas.